Lihat, 2 jam 28 menit, yes, 146 km Itu adalah jarak yang harus aku tempuh setiap strangers latihan Itu adalah jarak dari kontrakan aku yang di Jakarta Ke studio yang biasanya strangers latihan di Bandung Jadi, hari ini tuh adalah hari jadwal si strangers latihan Kami latihan buat manggung di next phase Next phase yang ada BMTH itulah Sekarang tuh tanggal 23, show-nya itu 25 Nah, jadi H-1 Diksi sebaiknya tidur Dia menyehatkan kembali tonggorokannya karena hari ini latihan Besok libur, besoknya baru manggung Karena pernah terjadi nih ya, kita latihan 2 hari berturut-turut sebelum manggung Gigi-nya, eh gigi-nya, tonggorokannya lemes Masa giginya lemes? Tenggorokannya lemes di si Tupasariha Aku tahu yang bisa lemes Dan, emang strangers band anjing ya Aku yang paling jauh dari Jakarta, aku duluan yang nyampe Baru ada aku dan Uji doang Enggak, udah ada Adi sama Sondi Oh, udah ada Adi dan Sondi Anjing, tapi membernya nggak ada yang dateng Aku paling jauh, paling duluan Memek emang Bitch Bitch Padiii Ini adalah engineer Engineer live-nya, Stranger Bagingan Bagingan semua, aku paling jauh Dateng paling dulu Anjing Dari ini sekalian katanya, si Adi itu mau nge-set, ee... nge-set mixer Jadi, katanya anak-anak nih mau nyobain bawa mixer sendiri, mau test case, pakai mixernya si Adi, gitu Demo sendiri Eh dan, jadi nanti kita bawa ini Joi Weh, Sony telanjang apa kabar? Sondi 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 Eh, pelas dulu lagi, bawa pelas dulu ya Baik Sony bugil nih guys Sony kosong Sony kosong Sony capek Capek bukan ya, capek mencah si ya Jadi, kita tuh bawa Behringer kamu Kenapa nggak bawa mixer yang serang ya? Kan belum seperti dicobain ya Jadi Jadi Oke oke, abis ini kita coba ya kalau ini kan aku cuma pas disk beberapa panggung ke belakang ceritain dulu goalsnya apa kamu kan engineer yang biasanya bawa badan doang kan? dan headphone biasanya sekarang jadi bawa begini goalsmu apa? lebih capek lah goalsnya aja masa lebih capek goalsnya emang jelas kalau goalsnya karena melihat festival besok itu lumayan agak hektik ya dan hampir bukan hampir sih, semua line up bawa sistem sendiri jadi daripada beresiko kita cek line yang cuma dibatas dan diburu-guru akhirnya memutuskan untuk bawa mixer sendiri load flash disk kita latihan, siapin file monitor dienak-enak besok gelar, tinggal play, udah buka gitu jadi ini salah satu obrolan aku sama Adi beberapa tahun lalu waktu kita manggung di cafe itu di plantica aku pernah ngobrol sama Adi coba Adi menjadi salah satu engineer pertama di Indonesia yang kalau orang hire Adi harus kalian hire sistemnya itu udah berjalan belum? belum belum selama, apa ya masih ngejar kepuasan ya saya masih ngejar kepuasan untuk live tuh yang pertama meminimalisir adanya trouble adanya masalah yaitu dengan bow system sendiri ketika 100% solve nya ada baru berani untuk diperjual belikan gitu Makanya gue juga pilih-pilih bandnya nih Oh kamu gak terapin ini ke semua klien Tidak dong Ini salah satu yang kamu rasa stranger bisa lah Oke Syarat bandnya secara teknikal harus punya apa aja Biar kamu bisa efektif membawa ini Harus secara band itu sebenernya bandnya harus siap Apa? Harus punya apa? Ya kebutuhan masing-masing tuh mereka punya Yang pertama mungkin misalkan drum, gitar, bass Kebutuhan mereka sebagai gitaris, sebagai drummer tuh punya Oh lengkap? Gitar The Hall Rick udah beres Drummer juga The Hall Rick Terus yang paling fatal tuh monitor Kalau udah bawa sistem sebisa mungkin harus pake in ear Jangan pake floor monitor Kasusnya gimana contohnya? Ribetnya gak semua floor monitor di festival atau di stage itu aktif Anjing ada yang pasif bener Kan gak mungkin kita dari DL masuk ke manajemen speakernya mereka Ikut ya ribet Ya banyak sebenernya banyak cara kita bisa ngirim ke inputnya mixer vendor Terus dari mixer vendor kita send buka di set field dan lain bisa lah sebenernya Cuman kan alangkah baiknya kita pake IM tuh udah jadi semua gitu Bunyi yang kita pake pas latihan tuh sama pas kita manggung Oke berarti let's say kamu, let's say ada sebuah band mau meng-hire kamu ya Meng-hire Adi dan sistemmu Band itu harus punya drum? Jelas Mikrofon? Mikrofon harus Mikrofon drum harus punya? Lebih bagus punya, aku pun ada sebenernya Oke kamu udah ada berarti gak usah ya Berarti mikrofon bisa dari Adi Drumnya harus punya, simbol stand segala itu mah pasti Kabel? Kabel aku ada Kabel dari Adi bisa In-earnya gimana? In-earnya ya kalo misalkan bandnya punya lebih bagus Tapi kamu ada? Mau dari aku juga ada Oke ya Adi juga ada in-earnya Earpiecenya ada juga? Earpiece mas masing lah Oh itu ya mainnya Pinjem earpiece itu sama dengan kita pinjem sikat gigi Bener, bagus Jangan ya kalian jangan pinjem-pinjem headset siapapun Aduh, lagi ketelaluan Berarti kalo begitu ada band mau hire kamu Membawa ini semua Barang-barangnya udah punya Drum apa segala Holurik gitar udah beres Kamu perlu waktu berapa lama dengan band itu? Satu kali latihan cukup Satu kali latihan cukup? Apalagi sebandnya punya multitrack Dia ketika manggung ya Aku bisa virtual sound check dulu di rumah sebelum kita latihan Aku bikinin basic Oh channel 1-10 nya Mereka tuh ini isinya 10-20 nya ini Udah wear semua Aku bikin basic Ketemu di studio tuh udah jadi Nggak dari nol banget Kayak sekarang lah Aku load file-nya Strangers tuh udah jadi Oh ini manggung yang kapan ya? Iya manggung yang bali sama distorsi keras kemarin tuh Itu kan pake midas juga Itu bisa aku pake disini Cuman kan monitornya nggak ada Karena pake mixer beda kan Nah disini kita pake buat adjust monitor Sampai bener-bener enak gitu Leveling monitornya Nah si Mau stereo, mau mono ya Gantung band-nya Gantung band-nya Biasanya seperti apa Bon, berarti kita nggak close system lagi sendiri Kita close systemnya udah seband monitoringnya Bagus Nanti di panggung pun Ada yang megang iPad Ini kita taruh di stage buat monitor Oke, di sebelah? Di sebelah Di live atau right Aku di depan nanti narik LAN Sama router Router iPad plus laptop Di depan Dah, se-simple itu sebenernya Kalau orang menyewa kamu best atas sistemnya berapa? DM ke info ade aja lah Nah Untung info selanjutnya DM info ade Bagus, bagus, bagus Lihat, pemain kan? Pemain banget dia Ini kalau di level pengusaha ini Udah salah satu sembilan naga ini kayaknya Pemain dan pedagang Pemain dan pedagang, bener Karena aku di depan cuma pakai iPad Kiriman ke mixer vendor itu ada tiga Live, right, satu LTC LTC-nya nggak masuk ke sini Masuknya ke mixer vendor Jadi nggak akan ada kasus telur-menular kayak kemarin Tentu Jadi aku cuma, mas Tolong buka LTC ke VJ Oh, narik Ini aku fokus mixing aja Bener, bener, bener Jadi kemarin itu waktu di Bali Sama di distorsi keras Kami itu Kami kan ngirim LTC ya Track LTC Itu kan audio bentuknya Suara itu suara noise gitu Suara perrrr Gitu lah, nggak jelas lah Itu akan didengarkan sama si laptopnya si VJ Nah, itu akan membuat Membuat visual yang ke depan Auto sync gitu Si suara itu Kemarin waktu di distorsi keras Terjadilah tular-menular channel Itu nggak tahu dari mana Suara perrrr Itu tuh keluar di track Bus drop Nah, itu biasanya mungkin listrik Mungkin bad Mungkin bad device yang udah lama Mungkin solderannya udah Apa? Si something-nya Patch bay-nya mungkin Apanya mungkin udah pernah diperbaiki Tapi solderannya Atau kabelnya something Anjing itu mah banyak banget lah Troubleshooting-nya Udah sangat jauh Dan itu sangat sulit Karena kita udah ngomongin the whole system Nah, ini rencana Adi Dari awal itu Keluar dari LTE Udah nggak ketemu sistem audio Sistem FOH Harusnya Nggak ada nih Tular-menular lagi tuh Harusnya nyaman FOH cuma nebeng preamp doang Oh, iya bener Karena dari sana itu Pakainya Digiko Digiko Yang jauh lah sama ini gitu Makanya Kita bawa ini Preamp kita kan Preampnya midas Kita nebeng preamp ke Digiko Sana Walaupun Colournya Colour midas Tapi preampnya Preampnya preamp Lumayan Pasti perubahan lah Pasti ada Something Walaupun Walaupun perbedaannya Hanya Se Ah 0, berapa But Something You ready? You ready? Gimana? Kamu minta aku apa Adi? Aku pake pake sekuensir Sekarang boleh? Boleh Mari kita cek sekuensir I'm sorry Tiba-tiba pindah hari Karena kemarin Hektik sekali pas latihan Dan Kami sibuk ngurusin sistem Terus Ngurusin Ngebiasain pake Inkir Pake sistem baru gitu ya In-near-nya gitu Jadi Tidak sempat Ngerekam-rekam lagi But Ini dia Kita udah di Ancol Kita udah di Tempat Yang Sangat sejuk Buat manggung Jam 1 siang Di pinggir pantai Di Ancol Gimana Bon? Kamu disini dari jam berapa? Aku dari Dari jam setengah sembilan Dari jam setengah sembilan pagi Stranger Next Fest Ini si Adi minta ngecek sekuensir Jadi kita buka dulu ya Dah Kita pedasin aja dulu Karena si Adi katanya udah cukup Gak enak juga Lama-lama Karena ini sebenarnya Masih jadwal si Baby Mathils So Fohat take off Jeng gila panas banget Oke Aku jelasin dikit ya Konteks video ini Aku tuh sebenarnya Pengen menjelaskan Dan nyeritain soal Si Closed system Closed system yang sekarang Si Stranger selaku Keuntungannya Keuntungannya Yang aku rasain Selama pake closed system itu Ketika kita Ketika kita set up manggung Itu semuanya Bisa bener-bener Rasanya tuh bener-bener sama Seperti saat kita Latihan Jadi Setikan monitornya Balance antar instrumennya Apanya semuanya tuh Bisa bener-bener Exactly the same Dan bisa sama-sama nyaman gitu Itu yang pertama Yang pertama banget Aku notice tuh itu Jadi ibarat itu kayak kita bisa Menyesuaikan Apa ya In-ear balance kita tuh Bisa lama banget kan Kita bisa balance-nya Berhari-hari Ketika kita latihan Pake sistem kita Pake sistem kita sendiri Yaudah Kita balance bener-bener Sampai bener-bener Klik Sampai bener-bener Enak Sampai bener-bener Nyaman gitu Akhirnya ketika bangun Tinggal set up Buka Semuanya connect Drank Sama seperti saat Latihan gitu Terus selain itu juga Kecepatan Ketika sound check Jadi misalkan Bandmu dapet Waktu sound check Yaudah Beneran waktunya Akan sangat jauh Lebih cepat Kamu tinggal buka sistemmu Connect-connectin semuanya Buka Udah Channelnya udah bener Kalaupun Harus ada di adjust Gak akan terlalu lama Karena Tim engineermu juga Udah pasti Hafalkan Karena udah nge-set sistemnya Udah berhari-hari sebelumnya Gak akan ada lagi Tiba-tiba Aduh nih channelnya Channelnya hilang Anjing channelnya Gak ketemu Gara-gara sharing Nah itu udah gak akan ada lagi Kayak gitu Yang aku rasa juga Paling Paling efektif Bahwa close system tuh Kalau semuanya udah in-ear Semuanya udah Monitoringnya Pake Pake Inner monitor Terus udah Alatnya udah lengkap semuanya Sampai ke drum-drumnya Sampai ke kabel-kabelnya Sampai ke microphone-microphone-nya Gitu Kalau gitar Jauh lebih murah lah ya Gitar Pedals gitu Digital pedals Direct Nah gitu Tapi kalau drum Lebih banyak gitu Drumnya Standnya Microphone-nya Gitu Dan next phase ini adalah Pertama kali kita akan nyobain Close system strangers Makanya tadi di awal video ini kan Ngebahasnya banyak soal Soal Si Adi gitu ya Dia Engineer Stranger sekarang Kemarin banyak nanyain soal Ya Apa yang dibutuhkan Untuk membuat close system gitu Dan yes Pada akhirnya Ya udah Gimana Gimana caranya Gimana caranya Biar manggung lebih efektif Ketika setup gitu ya Lebih cepat setupnya Lebih minim trouble Gak ada Memperkecil kemungkinan Segala isu-isu antik Jawaban yang kami dapatkan Ternyata Ya Close system gitu Sudah Sekarang ini lagi Nungguin si Babymetal soundcheck Terus jam 11 Kita akan Setup si strangers Habis itu Tinggal nunggu main Nanti Kita Aku rekam Pas Strangers Soundcheck Kayak soundcheck Checkline Kayak gue bagikan soundcheck Signal chain Hari ini Next phase itu Belum-belum Gitar Reggen yang Seperti biasa Terus masuk Wirelessnya Pakai B8 Lalu Wami Ini power supply-nya Si ini Terus cables Cable-cable-cable-cable ini Menuju Sini dia NG30 Menuju NG30 USB Nih Dikontrol pake LTC Eh LTC Apa Automation MIDI MIDI Automation Ini track yang ini Gitu Dua buah kabel Cess Langsung ke Sistem Sendiri Begitu Dan Enaknya Jereng Rasanya Bener-bener Sama Sama Bener-bener Plek-plekan Sama ketika Latihan Ketika setup Ketika masang Masang rignya Gitu Ketika setup Kemarin Gitu Pas latihan Oke Udah beres Udah aman Semuanya Harusnya sih Malam ini Eh malam ini Gak malam ini Ya mainnya juga sekarang Harusnya bentar lagi Harusnya ini aman Sik Serta check line Anjih liat nih Saking panasnya Kamu gak bisa liat Venue liat tuh Lihat daerah Penonton liat Udah terangnya Literally blown out Parah Sik Dan anaknya ketika Bawa sistem sendiri tuh Sebenernya kita bisa Check line-nya Check line Ya ketika band lain Manggung Ketika band lain Apa gitu Karena kita semuanya Bawa sistem sendiri Jadi kayak ngecek Yang kecil-kecil Kayak sequencer Channel gitar Dicek tuh bisa Bisa sambil jalan Gitu Tapi yang gede-gede Kayak ngecek drumnya Itu gak bisa ya Itu emang harus Wah pada waktunya 3, 2, 1 Strangers Panas Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton